Terlilit utang karena bermain judi daring, seorang pria di Madiun, Jawa Timur, nekat merampok sopir truk yang sedang mengangkut besi tembaga. Ia juga mengajak temannya untuk membunuh korban dan menggasak isi truk. Temuan pria korban pembunuhan yang jasadnya ada dalam truk yang terparkir di depan rumah makan di Caruban, Madiun, Jawa Timur, mengungkap betapa kebiasaan berjudi bisa membuat orang nekat. Korban merupakan sopir truk pengangkut barang rongsokan bernama Haryo Anggi. Selain dibunuh, ia pun dirampok. Keberadaan jenazah di dalam truk diketahui setelah karyawan rumah makan mencium aroma tak sedap. Saat truk dibuka, jasad pria berusia 35 tahun tersebut sudah membusuk dengan luka parah di bagian kepala dan bibir. Barang bukti yang kita temukan, korban yang meninggal di dalam, terus adanya posisi apa, terpal truk sudah posisinya terbuka, dan barang-barang sebagian sudah hilang. Beberapa hari setelah temuan jasad, aparat Polres Madiun berbekalkan rekaman CCTV dan hasil olah TKP menangkap dua tersangka di lokasi berbeda. Keduanya pria, bernama Hoirun Fatoni dan Suprantono. Kaki mereka terpaksa ditembak karena berupaya melawan saat ditangkap. Dalam aksi kejahatan yang menewaskan Hario Anggi itu, para tersangka berbagi peran. Suprantono menjadi eksekutor untuk menghabisi korban, sedangkan Hoirun Fatoni adalah otak pembunuhan dan perampokan. Rupanya, Hoirun merupakan rekan Hario. Sebagai sesama sopir truk ekspedisi, ia tahu korban membawa besi tua dan tembaga bernilai 600 juta rupiah. Nilai barang yang begitu besar membuat pria berumur 36 tahun itu tergiur. Apalagi, ia sedang terlilit utang gara-gara judi daring. Hoirun mengajak rekannya Suprantono untuk membunuh korban dan merampok muatan. Rencana perampokan pun disusun. Kedua tersangka membuntuti korban yang sedang mengendari truk dari Yogyakarta menuju Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Saat korban beristirahat di Ngawi, Jawa Timur, kedua tersangka merekat dan mengajak korban turun dari truk. Begitu korban lengah, salah satu tersangka menganiaya kepala korban dengan besi hingga terkapar. Korban yang tak berdaya dibawa bersama truknya ke halaman sebuah rumah makan di kawasan Caruban, Madiun, Jawa Timur. Di tempat itulah, Hoirun dan Suprantono memindahkan sebagian muatan tembaga kuningan dan besi tua seberat 2,7 ton ke truk lain yang sudah disiapkan. Setelah beres, mereka kabur meninggalkan jenazah korban di dalam truk. Baru sehari kemudian, jasad Hario ditemukan. Barang curian selanjutnya dijual para tersangka ke penadah seharga 300 juta rupiah. Hoirun menggunakan sebagian uang itu untuk melunasi utang akibat judi online. Sedangkan Suprantono mendapat bagian sebesar 50 juta rupiah. Hasil dari curas ini dibeli dari dijual ke Madura sekitar 300 juta dan dibagi-bagi ke para eksploran 50 juta. Selanjutnya para kulih mengangsir barangnya 5 juta-5 juta. Dan sisanya untuk membayar utang dan judi online dan pemberian berupa sepeda motor dan mas dan sebagainya. Dua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan untuk menguasai harta dan pencurian dengan kekerasan di mana ancaman penjaranya seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.